Intro Maka dari itu, dari tengah Masjidil Aqsa ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat sekalian Bahwa Masjidil Aqsa sungguh layak untuk dikunjungi Ketika ada berita bahwa ini ada penyerangan, ketika ada berita bahwa terjadi sesuatu Saya hanya berharap jangan terlalu mudah percaya terlebih dahulu Kalaupun ada, ini tidak terjadi setiap saat Kalau penekanan secara mental memang karena sahabat kita disini ini dijajah Tetapi kalau penyerangan-penyerangan itu secara fisik setiap hari Terhadap Masjidil Aqsa, Alhamdulillah sampai detik ini tidak terjadi setiap hari Cina tentunya mungkin jauh lebih jaraknya dibanding dengan kita dari Indonesia menuju ke Masjidil Aqsa Tetapi sahabat-sahabat kita ini mampu menunjukkan semangatnya Mereka jauh dari sana, Bismillah bertekad untuk mendatangi masjid ketiga tersuci yang kita miliki Masjidil Aqsa, Qiblat kita pertama Dan subhanallah, sahabat bisa lihat di wajahnya Tidak ada kesulitan, tidak ada rasa takut Kenapa? Karena memang beginilah adanya Masjidil Aqsa yang bisa saya laporkan kepada sahabat sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dicintai Allah melakukan sulat subuh di Masjidil Aqsa, Palestina Selayatnya menjadi impian setiap muslim di seluruh dunia Selain nilai pahalanya 500 kali lipat Masjid ini juga punya keutamaan Sebagai tempat dimana Nabi Muhammad SAW bermikraj ke Sidratul Muntaha Untuk menerima perintah sholat Sekaligus juga tempat pertama yang dijadikan Qiblat sholat sebelum dialihkan ke Kaabah di Masjidil Haram Alhamdulillah Dinikmatihi tatimus salihat Segala puji hanya bagi Allah sampai dengan detik ini Masjidil Aqsa sekali lagi Tidak seseram yang kita gambarkan Buktinya kita masih diberikan kebebasan untuk bisa mengumandangkan Adhan Bahkan di seluruh kota tua itu juga terdengar suara Adhan ketika memasuki waktu sholat Kita perlu mengapresiasi sahabat-sahabat kita yang berjuang luar biasa disini untuk tetap syiar ini ada Agar Adhan terus berkumandang Saya tidak memberikan apresiasi kepada pemerintah Israel saja Tidak tetapi kepada sahabat-sahabat disini Ketika ada penekanan mereka mencoba untuk melawan Ketika mereka diintimidasi supaya tidak dikumandangkan Adhan Mereka menunjukkan bagaimana sebagai seorang muslim harus mulia tetap mempertahankan syiarnya Sehingga orang-orang Israel pun akhirnya melunakan Keputusan-keputusan mereka yang mungkin tidak berpihak kepada kaum muslimin Dari sini ada beberapa pelajaran Satu, perjuangan itu harus dilakukan sahabat Kita tidak boleh berpangku tangan Kita tidak boleh pasrah Hanya sekadar, oh ketika dilarang ya sudah kita diam Oh ketika ini tidak boleh ya sudah kita diam Tidak, ketika ini merupakan bahagian daripada agama yang harus diperjuangkan Maka kita harus berjuang Kita harus berjuang Jangan sampai umat Islam ini terzalimi dengan usaha kita Karena Nabi SAW sudah menegaskan itu Kalau seandainya diantara kalian yang melihat sebuah kemungkaran Maka hendaknya dia mampu untuk merubahnya, mencegahnya dengan tangannya Kalau tidak bisa dengan lisannya Kalau tidak bisa dengan hatinya, dengan doa Dan mudah-mudahan dengan dikumandangkannya suara adan dari Masjidil Aqsa ini sahabat Mampu memberikan semangat tersendiri buat kita Menjadi manusia yang senantiasa menyiarkan Islam Dimanapun, kapanpun kita berada Sehingga dengan adanya kita Islam mampu menjadi bahagian yang dikenal oleh orang Dengan adanya kita mampu memanfaatkan diri kita Untuk menjadi sarana orang mengerti tentang kebaikan Islam Sehingga kita mampu juga menjadi sarana hidayah untuk orang lain Dan inilah poros syurga Sahabat yang dicintai Allah Batul Magdis atau Kompleks Masjidil Aqsa Terdiri dari 4 bangunan masjid Yaitu Masjid Kibri Masjid As-Sakra Atau Dome of the Rock Masjid Al-Marwani Dan Masjid Burak Meski menjadi salah satu dari 3 masjid utama Namun pengunjung yang datang ke Masjidil Aqsa Di kota tua Yerusalem ini Belumlah sebanyak Masjidil Haram Maupun Masjid Nabawi Di Arab Saudi Masih banyak umat muslim yang enggan datang ke Masjid ini Karena alasan keamanan Akibat konflik yang sering terjadi disini Sahabat yang dicintai Allah Pelataran Masjidil Aqsa ini Merupakan pelataran yang begitu nyaman ya Untuk bertamasyah Terbukti di belakang saya banyak sekali keluarga-keluarga Yang membawa anggota keluarganya dan bertamasyah disini Maka dari itu Dari tengah Masjidil Aqsa ini Saya ingin menyampaikan kepada sahabat sekalian Bahwa Masjidil Aqsa Sungguh layak untuk dikunjungi Ketika ada berita bahwa ini ada penyerangan Ketika ada berita bahwa terjadi sesuatu Saya hanya berharap jangan terlalu mudah percaya terlebih dahulu Kalaupun ada Ini tidak terjadi setiap saat Kalau penekanan secara mental memang Karena sahabat kita disini ini dijajah Tetapi kalau penyerangan-penyerangan itu secara fisik setiap hari Terhadap Masjidil Aqsa Alhamdulillah sampai detik ini Tidak terjadi setiap hari Hanya waktu-waktu tertentu saja Maka dari itu Saya kira Kalau kita tahu bahwa Informasi dari Aqsa ini penuh dengan Kenyamanan Hendaknya kita juga termasuk bahagian orang yang Memberanikan diri untuk datang ke Masjidil Aqsa Dan inilah poros syurga Suasana nyaman terpancar sore ini Di halaman Masjidil Aqsa Dengan suhu sekitar 14 derajat celsius Sejumlah warga Palestina terlihat bercengkerama hangat Bersama keluarga mereka Momen inilah yang menjadi dambaan setiap muslim Palestina Di tengah impitan konflik Akibat penjajahan yang dilakukan bangsa Israel Seusai bersekolah sejak pagi Di sore harinya Anak-anak Palestina menikmati kedamaian di Masjidil Aqsa Dengan bermain bersama kerabat mereka Senyum dan semangat Untuk terus berjuang Selalu mereka tunjukkan Di tengah impitan hidup yang mereka alami Assalamualaikum Sahabat yang disintai Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang disintai Allah Saat ini saya bersama dengan Anak-anak Palestina yang ada di Masjidil Aqsa ya Saat ini sedang berada di depan Masjid Jami'l Aqsa Di belakang Dome of the Rock Di pelataran Masjidil Aqsa Inilah profil anak-anak Masjidil Aqsa Sismuk Luzain 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 Lujain Lujain Farah Farah Hanan 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 Ayo tadrusu di ayo madrasa Hanan Riyadil Aqsa Riyadil Aqsa Masih teka yang Hanan Masih teka Kifal Haya Haya Fy Fylastin Lujain Halwa Masya Allah Alhamdulillah Maafi muskelah Maafi muskelah Maafi muskelah Maafi muskelah Ehi muskelah Haa Muskelah kathir Masya Allah Nantowakkal Al Allah Insya Allah Mada Saka Takun Bada Al-Khruz Madafiz Al-Madrasa Al-Mustakbal Dukturah Wala Tobiba Wala Tobiba Alhamdulillah Tobiba Farah Mualimah Masya Allah Hanan Mada Satakun Bada Filmustakbal Tobiba Wala Syurta Wala Dukturah Masya Allah Subhanallah Sahabat yang dicintai Allah Ini Sahabat-sahabat kecil kita Yang ada di Aqsa Walaupun Ketika saya tanya Bagaimana kehidupan di Palestina Dia mengatakan Hilm Sungguh menyenangkan Katanya Tapi begitu saya tanya Bagaimana dengan Tekanan Israel Dia mengatakan Muskelah Banyak masalah Bukan hanya sedikit Bahkan raut mukanya Tadi terlihat Berbeda langsung Saya tidak bertanya Bagaimana kehidupan Keluarga mereka Karena Pasti akan ada Sesuatu yang Pasti bisa mereka Ceritakan Tapi Di tengah Banyaknya Tekanan yang mereka Hadapi Satu yang luar biasa Lujain Mau menjadi Lujain Mau menjadi dokter Lalu Farah Muallimah Hanan Dukturah Dukturah Tobi Mau menjadi dokter Artinya Subhanallah Ini semangat mereka Mental mereka Yang harus kita Tiru sahabat Dan kalau kita lihat Subhanallah Tidak ada dari wajahnya Wajah sedih Tidak ada dari wajahnya Wajah sedih Tidak ada dari wajah Wajahnya itu Wajah takut Wajah mereka itu Wajah berani Wajah mereka itu Wajah ceria Wajah yang mampu Menyongsong masa depan Yang insyaallah Dari mereka lah Akan lahir Salahuddin Salahuddin baru Yang akan Memerdekakan Al-Aqsa Dan mudah-mudahan juga Kita mampu Bercermin dari mereka Di tengah Himpitan Berbagai macam Masalah yang mereka hadapi Mereka mampu Tersenyum Dengan bahagia Syukran Ya Lujain Ya Farah Ya Hanan Hanan Kefalak ya Hanan Alhamdulillah Dan inilah Poros Surga Sekian Coba Poros Surga Good Poros Eh Poros 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 Surga Surga Poros Surga Poros Surga Masya Allah Alhamdulillah Sahabat yang dicintai Allah Penetapan kompleks Al-Haram As-Sharif Majidil Akswar Sebagai situs suci agama Islam Oleh UNESCO Pada tahun 2016 Menjadi kemenangan penting Bagi umat Muslim Peristiwa ini diharapkan Menjadi awal jalan keluar Untuk mengakhiri konflik Akibat penjejahan yang dilakukan Bangsa Israel Di tanah Palestina Masya Allah Kenapa lukum Indonesia Masya Allah Masya Allah Sini Masya Allah Maafi musikila maafisirail Hada Waraka lahal visa Waraka Al-Muhim fi visa Hada Amma Israeel Pihati sunyi Visa Limudat 10 senawati Matadid Amma Maftuh Al-Ahan Al-Ahan Maftuh Sahabat yang disintai Allah Alhamdulillah Bahagia rasanya Di sore hari Pada sholat asar Bertemu dengan Sahabat-sahabat kita yang Dari Cina Ya Ini Luar biasa ya Ternyata Ini Bahagian daripada Kemajuan yang ada Dan sekaligus saya ingin Menginformasikan kepada Sahabat sekalian Bahwa Di Masjidil Aqsa ini Sekarang Bukan hanya sekedar Penduduk Palestina Saja yang ada Tetapi kita Dari Indonesia Alhamdulillah Setiap saat ada Lalu dari Malaysia Dari Cina Sahabat-sahabat kita Dari Cina Dan tidak jarang Dari India Dari Bangladesh Dari Eropa Sudah seperti Miniaturnya Masjidil Haram Hanya memang jumlahnya Yang belum banyak Dari ini sahabat Yang dirahmati Allah Cina tentunya Mungkin jauh lebih Jaraknya dibanding Dengan kita Dari Indonesia Menuju ke Masjidil Aqsa Tetapi Sahabat-sahabat kita ini Mampu menunjukkan semangatnya Mereka jauh dari sana Bismillah Bertekad untuk mendatangi Masjid ketiga Tersuci yang kita miliki Masjidil Aqsa Qiblat kita pertama Dan subhanallah Sahabat bisa lihat Di wajahnya Tidak ada kesulitan Tidak ada Rasa takut Kenapa? Karena memang beginilah Adanya Masjidil Aqsa Yang bisa saya laporkan Kepada sahabat sekalian Semoga Sahabat yang dicintai Allah Kita mampu Untuk terus Meniatkan dan Mengazamkan diri Ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Memberikan Penegasannya Kepada kita Datang kepadanya Dan sholatlah di dalamnya Semangat sahabat kita Yang dari Cina ini Semoga bisa menjadi Satu motivasi Buat kita Dia jauh Dia minoritas Di negaranya Saya yakin Berbagai macam Bentuk halangan Dan rintangan Untuk datang ke sini Jauh lebih berat Dibanding dengan kita Tapi mereka sampai disini Mereka sampai disini Untuk membuktikan Kecintaannya Kepada Allah Dan Rasulnya Untuk membuktikan Imannya kepada Allah Dan Rasulnya Dengan menjaga Masjidil Aksar Maka dari itu Sahabat Semoga sekali lagi Semangat mereka Mampu untuk kita Tiru Dan kita Bismillah Berniat Dan berusaha Untuk bisa datang Ke Masjidil Aksar Dan inilah Farah syurga Sahabat yang dicintai Allah Kami juga berkesempatan Mengunjungi kota Hebron Yang terletak Sekitar 30 km Di selatan Yerusalem Dalam perjalanan Kami melewati Perbatasan wilayah Palestina dan Israel Yang ditandai Dengan kawat-kawat Berduri Dari sini Nampak jelas Perbedaan kondisi Keduanya Dimana wilayah Palestina terlihat Kumuh Dan tidak terawat Sedangkan wilayah Israel Begitu bersih dan nyaman Layaknya perkotaan Di negara-negara maju Penjagaan di pos pengamanan Memang sangat ketat Semua berziarah Dari dalam dan luar negeri Harus memperlihatkan identitas Dan barang bawaannya Tentara dengan senjata lengkap Mengawasi tiap jemaah Ketatnya penjagaan Israel Di pemakaman keluarga Nabi Ibrahim Bukan untuk menjaga Para peziarah Namun demi Kepentingan mereka Hebron Adalah kota penting kedua Bagi penganut Yahudi Karena ada Makam Nabi Yaakub Yang mereka agungkan Alhamdulillah kita sudah lewat Dari pemeriksaan Dan memang sangat Ya bisa dibilang ketat Di sini Semua tentara Israel Berseragam lengkap Dengan senjatanya yang Siap untuk Ditembakkan gitu ya Karena memang keadaannya Kita lihat luar biasa Sahabat-sahabat kita Sungguh sangat Apa ya Terjepit di sini Saya teringat dengan Apa yang disampaikan oleh Allah SWT Dalam surah Al-Hujrat A'udhu Billahi Minasyatani Rajin Innamal Mu'minuna Ikhwah Fa'aslihu Baina Akhwaikum Wattakullah La'alakum Turhamun Kalian harus tahu bahwa Di antara kaum mu'minin itu adalah Saudara Maka hendaknya kalian itu Saling memperbaiki Antara satu dengan yang lain Wattakullah Dan tetaplah pada ketakwaan kepada Allah Agar kalian itu dirahmati oleh Allah SWT Kalau seandainya Hebron ini menjadi cerminan Ada saudara kita yang tertindas di sini Kita pun menjadi paham Akan arti ukhuwah Untuk bisa saling membantu Ketika kita merasa Sedang kesulitan Saat kita sedang Ada kelebihan Kelapangan Dari situ kita Merasa bahwa Oh begitu indahnya Kalau kita dibelikan ke lapangan Kita bantu saudara kita Inna allaha fi'awnil abdi Makanal abdu fi'awni akhihi Allah akan bantu seorang hamba Selama hamba itu Bantu saudaranya Bantu saudara kita Semampu kita Maka Allah akan berikan Banyak bantuan untuk kita Dan inilah Masyarakat sekitar masjid Dilarang bekerja oleh pemerintah Itulah alasan Toko-toko tutup Israel berharap Mereka hengkang Namun warga Rupanya bersekeras Mempertahankan masjid Sahabat yang dicintai Allah Saat ini Saya sedang berada Di salah satu Pojok kota Hebron Yang saat ini Dikuasai oleh Kaum muslimin Yang masih Di bawah Pengawasan dan Kekuasaan Otoritas Palestina ya Dan kita lihat Di sini ada Rumah makan nih Rumah makan Syawarma Al-Kul Al-Falestini Ini syawarma Yang dimiliki oleh Warga Palestine Kita tadi jalan Dan mengetahui Bahwa Palestina Khususnya di daerah Hebron Begitu terjepitnya mereka Dari segi ekonomi Mereka tidak bisa Banyak memberikan Masukan untuk Income mereka ya Karena tokoh-tokoh Ditutup Tapi di Sebelah sini Ini banyak Usaha-usaha Kaum Atau Kaum muslimin Yang Mungkin Menerima Sahabat-sahabat kita Yang ada di Palestina Kita akan coba Makanan yang Diproduksi langsung Oleh sahabat-sahabat kita Muslim Palestina Sahabat yang Dicintai Allah Bagi orang Indonesia Makanan ini Biasa disebut Kebab Namun orang-orang Palestina Biasa menyebutnya Sawarma Dibuat dari Roti pita Berbentuk pipi Yang diisi sayuran Rempah-rempah Kas Arab Serta daging kambing Atau domba Yang begitu banyak Menjadikan makanan Yang satu ini Tidak hanya lezat Tapi juga membuat Perut kita cepat kenyang Makanan khas Arab Pengganti nasi ini Sudah menyebar Dan banyak digemari Di berbagai negara Di dunia Di tempat ini Kita bisa membelinya Seharga 2,5 dolar Ya saya disuruh Ngambil sendiri Ini perasmanan Sahabat ya Perasmanan Tapi perasmanan Kita taruh Tadi kita tahu Taruh di tengah Mana yang paling kita suka Banyak beberapa Masinan ya Tawang Teras ini Dan ininya Tinggal nanti kita kasih Ayamnya Lalu dia akan Ini dia hasilnya sahabat Besar sekali Gimana kita makannya Ini kalau orang Indonesia Kalau orang sini Mungkin satu dia Selesai ya Tapi ternyata Ini bisa dibikin Pecah Nah kita coba Bikin Dua Kita minta bikin Dua Kalau orang Indonesia Ini bisa Satu Dua Tiga Bisa tiga Tapi kita kopong dua Bismillah Kita coba sahabat ini Banyak lama Saya yakin Sawarmanya Tidak seperti di Indonesia Kalau di Indonesia Si kecil Ini besar Dan ini menu Perasmanan Karena kita ambil sendiri Kita coba Cici Bismillah Yang pertama Karena rotinya ini Fresh Makan rasanya juga lain Gandumnya itu Seperti kita Kalau makan nasi Baru matang Yang kedua Karena lengkap Sayuran-sayurannya Jadi Tidak seperti sawarma biasa Yang hanya isinya daging Sayurannya semuanya terasa Apalagi tadi kita kasih Sambal ya Jadi agak lebih pedas Berbandingan yang lain Dan dagingnya Subhanallah Karena tadi ada tulisan Chicken Halal Yang pertama kita bikin Tidak ragu lagi Dan yang kedua Dia Bumbunya meresap Sampai di dalam Jadi bukan hanya Walaupun ada Daging putihnya Tapi Ternyata Bumbunya sampai di dalam Sahabat Kalau datang ke sini Diberikan izin oleh Allah Datang ke Baitul Makdis Lalu berziarah ke Hebron Jangan lupa Untuk makan Shawarma yang ada di Hebron Bismillah Kita nikmatin Sahabat yang dicintai Allah Hidangan lesat di kota Hebron ini Menjadi penutup perjalanan Poro surga kali ini Semoga hikmah Dari Rihla Ketanah Palestina ini Bisa menambah ketakuan kita Untuk selalu dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wabilahi taufiq wal hidayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala